Daniel Pasal 2 Mimpi Nebuchadnezzar Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebuchadnezzar, bermimpilah Nebuchadnezzar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Telur Raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan Raja. Kata Raja kepada mereka, Aku bermimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada Raja dalam bahasa Aram, Ya Raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi Raja menjawab para kasdim itu, Aku telah mengambil keputusan, yani jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal, dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripada aku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepada aku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab pula, Silakan Tuhanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab Raja, Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, Jadi jika kamu tidak dapat memberitahukan kepada aku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepada aku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepada aku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepada aku. Para Kasim itu menjawab Raja, Tidak ada seorangpun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuhanku Raja. Dan tidak pernah seorang Raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli campi atau seorang Kasim. Apa yang diminta Tuhanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorangpun yang dapat memberitahukannya kepada Tuhanku Raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka Raja menjadi sangat geram dan murga karena hal itu. Lalu, diritahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryoh, pemimpin pengawal Raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryoh, pembesar Raja itu, mengapa Tita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh Raja? Lalu Aryoh memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap Raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada Raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asariah teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya Jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya sebab daripada Dialah Hikmat dan Kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat Raja dan mengangkat Raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, Kupuji dan kumuliakan engkau sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryoh yang telah ditugaskan Raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bapalah aku menghadap Raja. Maka aku akan memberitahukan kepada Raja makna itu. Aryoh segera membawa Daniel menghadap Raja serta berkata kepada Raja demikian. Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada Raja. Bertanyalah Raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada Raja. Rahasia yang ditanyakan Tuhan ku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja oleh orang bijaksana, ahli jambi, orang berilmu atau ahli nujung. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuhan ku Raja apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhan ku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang Tuhan ku ada di tempat tidur, ya Tuhan ku Raja, timbul pada Tuhan ku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuhan ku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebih hikmat semua orang yang hidup. Tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuhan ku Raja dan supaya Tuhan ku mengenal pikiran-pikiran Tuhan ku. Ya Raja, Tuhan ku melihat suatu penglihatan yang di sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuhan ku dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuhan ku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat mengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuhan ku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuhan ku Raja. Ya Tuhan ku Raja, Raja segala Raja, yang kepadanya oleh alas semesta langit, telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya, telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuhan ku lah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuhan ku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan Tuhan ku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi, yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuhan ku lihat, kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti, bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan ku lihat besi itu, bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian, dan rapuh sebagian. Seperti Tuhan ku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti, mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi, tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan, yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan, dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan ku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung, dan meremukkan besi tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuhan ku raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar, dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebuchadnezzar serta menyembah Daniel. Juga diritahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, Sesungguhnyalah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa, atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Meshach, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di Istana Raja.